Hai Oke selamat siang teman-teman sahabat snapper GTX semuanya Terima kasih sampai jumpa lagi Hai yang kemarin saya udah review ya untuk bahan upgrade nya monster oleh 28 yang mau dipasang regulator paintball sekarang saya mau review ini tabungnya semulanya dan ini telah ditutup ya setelah ditutup dengan stainless lagi tadinya awalnya rumah kalem sini sekarang sudah ditutup dengan stainless lagi dengan rat M18 seperti ibaratnya bocat ini ya dengan rat M18 dan ini regulatornya ini pasangannya regulator sini masuk nanti ini sengaja saya bikinnya rat M18 yang bisa agak gede ya lalu ini adalah adapter ke rumah kalemnya nah seperti ini ini yang keregur ini ya ini yang ke tabung utama depan nah oke ya Nah sekarang mari kita tes regulator ya karena orangnya minta pengen regulator itu outputnya di 1700 atau 1800-an ya Oke ayo kita kita coba kita coba setik kita coba kesan lainnya kita pasangkan dulu untuk adaptornya ke rumah kalem ya ini sudah clean sudah saya bersihkan dan sudah siap pakai nanti tinggal sambil tes kebocoran ya oke 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 ini sih tadi sempat saya pompa dan outputnya itu ternyata cuma beda 100 ya dia di 1900 ini soalnya perlu riset ini yang kayak gini Hai ini meskipun di regulatornya sudah tertera output bawahnya 1800 ternyata bukan hai 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 Sip Oke kita coba pompa supaya nggak capek mompanya saya pakai tabung ini tabung tester ya biar enggak terlalu banyak meluk Calumet hangin ini hai 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 Oke hai 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 vantai sistem Oh ini ternyata terlalu Sangat sedikit ya Ini tekanannya udah 2500 Ternyata outputnya cuma sedikit banget Oke mau di Kita buang dulu Nah ini udah kosong ya teman-teman Kita buka lagi Lalu kita reset lagi Inilah harus seperti ini ya Ternyata outputnya 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 Nah ini outputnya di 1700 Pas sekali udah Dan tekanan utama Ternyata outputnya Ini 2800 an ya Oke mantap Sekarang Ternyataоздia Terti Amman ya Ini yang masuk-masuk ruangan dulu nah itu aman enggak ada gelembung sama sekali ya oke mantap jadi untuk kebocoran udah aman output udah oke kita tinggal buang dulu baranya sini nah ya teman-teman jadi ini udah clear tekanan udah oke untuk di outputnya lalu regulator udah nggak ada bocor semua sini sambungan-sambungan nanti tinggal juga cek satu lagi dari sini ini mau saya pasang sampai jumpa Oke, inilah penampakannya teman-teman Untuk regulator Biasa dibikin V Nah itu Dibikin V Supaya Mantap Ini nanti Lobang atasnya Ya oke teman-teman Mungkin Kesempatan kali ini Pertemuan kali ini cukup sekian ya Untuk reviewnya Tabung Moser Ode28 Yang dipasang Regulator Paymbal Mantap ya Nah kalau kalian ada yang minat Silahkan tinggal kirimkan Tabungnya Satu set Tabung dari tutup depan sampai rumah palet Itu harus dikirim Karena nanti untuk Drat ini setiap senapan itu meskipun sama Diameternya Dratnya pasti berbeda sedikit Beda 0,5 pun itu jadi masalah Oke teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!